Kira-kira kamu sendiri, gayanya seperti apa? Dipakein baju-baju, apa kayak Tarzan, Pemda, Pramugari... Gue belum pernah, Fik. Sampai 36 tahun gue belum pernah ngerasain itu. Gak pernah. Gak pernah. Tapi gue lebih sering. Matiin, 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 matiin. Seks yang paling menurut seorang Nikita Birjani pernah lakukan dan terliar, itu ada di mana misalnya? Ada di Eropa, sama Paulo. Pertama kali gue bisa square, sampe kencing yang muncrat ya sama dia. Kepang Cianjur. Iya, kencing Cianjur. Eh, Eropa, mancur-mancur banget. Iya, iya. Serius. Bahaya ya. Untung saat itu jadi dokter Paiqi ya. Emang beberapa kartu truk adik saya itu dia pegang di tangan Dika juga. Dia juga agak bengkok. Jadi... Kayak lingis masa. Sedikit teori. Iya. Mengenai bagaimana memperlancar hubungan intim antara suami dengan istri. Bisa dibantu dengan ekstrastam dokter. Oh. Karena di sini banyak mengandung kasiat-kasiat alami yang bersifat afrodisian artinya menambah gairah dan menambah stamina seperti ginseng, red beet untuk wanita, dan coklat daun mint. Sehingga menambah gairah dan membuat badan jauh lebih sehat dokter. Ekstrastam ini membantu memperindah memperharmonis suami istri. Putih untuk wanita, sementara yang hitam untuk pria. Berarti ini bisa digunakan untuk pasangan langsung. Bisa kan untuk pria aja. Iya. Tapi ini buat wanita juga bisa. Oh. Jadi makin semangat, makin bergairah, dan makin perkasa. Cara mendapatkannya bagaimana nih kalau yang pada nonton ingin mendapatkan ini? Bisa lihat di Instagramnya ekstrastam atau kebeli.life.id. Langsung beli di situ. Bisa beli di situ. Harganya murah sekali. Hanya Rp185.000. Dapat 5 sachet dokter. Rp185.000? Jadi satu boknya? Dapat satu bok. Luar biasa dokter. Pasiennya kali ini dokter. Wow. Ini pasien. Jadi terkenal klinik kita dokter. Sekarang ini kita udah terkenal ya. Ini bakalan gila dokter. Soalnya pasiennya luar biasa. Bener. Wah dokter. Ini pasien yang memang ditunggu-tunggu sama semua si penonton klinik cinta. Kapan sih dia mau curhat? Kapan sih dia mau konsultasi ke dokter Paiki? Iya. Paiki. Dokter Paiki ini adalah kakak dari Piki Prasetyo. Tuh. Ini dokter Paiki. Ini dia dokter. Adiknya Piki. Temen kamu kan? Iya, iya. Yang suka kawin cerai, kawin cerai. Gue juga kawin cerai. Gak apa-apa dong. Gue bebasan orang. Memang siapakah langsung saja? Nikita Mirzani dokter. Wey. Saya rasa tidak ada satu orang pun di Indonesia yang tidak tahu siapa Nikita Mirzani dokter. Karena. Ada yang gak tahu. Siapa? Musuh-musuh gue. Oh gitu. Dia bilangnya. Emang dia prestasinya apa? Gitu. Emang dia apa-apa? Gitu. Lo mau apa-apa udah. Gak orang. Gak orang. Gak orang. Gak orang. Gak orang. Tapi tuh adik saya tuh pernah cerita dulu. Dia pernah jalan ya. Waktu ke klub bareng. Dulu sama adik saya. Adik saya pernah cerita. Jadi adik saya. Oh dia lagi pada main-main gitu. Adik saya lagi pelukan tuh sama pacarnya. Cewek. Cewek. Oh iya sama cewek. Ceweknya dikipuk batu es dari belakang. Jadi ceweknya tuh salah satu finalis. Sebetulnya. Bukan finalis. Salah satu. Yang syuting peserta di. Jodoh-jodohan gitu lah. Ya acara kita lah. Jodoh-jodohan. Dewan curhat dia. Dewan cintanya. Bareng sama adik gua. Nama adik dokter. Ternyata kamu. Ada main di belakang layar. Iya terbangun cinta mungkin. Dia ada semua poster tamannya di. Di prospek ya. Kemadik adiknya loh bu. Bukan sama adiknya ya. Kemadik saya. Iya iya iya. Kalau ini mah enggak. Ini perjaka. Iya. Akademisi. Kalau ini dokter. Beda lebih sopan gitu. Gak pernah ini. Nah sekarang. Nikita Mirjani. Yang pasti semuanya. Orang udah pada tau semuanya. Kesehariannya seperti apa. Dan bagaimana. Belakangan ini. Kesibukannya udah pasti lah. Banyak juga kita lihat ya. Sama anak-anak juga. Hebat tuh udah bergeser nih. Adik saya menginformasikan katanya. Kalau nanti dia datengkan. Niki. Salam. Karena dia udah mulai bergeser nih. Untuk menjadi kayak ibu. Lebih baik gitu. Figur keluarga. Figur keluarga. Iya dong. Kan gua kesini aja bawa anak. Karena ini weekend. Tapi enggak ada. Maksudnya disini bawa anak. Tapi udah abis main. Anaknya ditaruh di rumah. Terus pergi lagi enggak? Enggak. Enggak dong. Tetep harus. Tetep harus. Karena weekend ini kan emang waktunya sama anak. Oh. Waktunya sama anak. Sama anak. Lo lihat aja gua enggak bawa suster kan. Oh. Enggak pegel ibu. Enggak pegel bawa anak bawa suster. Namanya udah. Menjadi seorang ibu udah harus tahu dong. Apa aja yang harus dilakukan untuk anaknya. Nah gitu dokter. Luar biasa. Setelah mencapai usia tertentu. Makin matang ya. Makin bijaksana gitu. Enggak kayak adiknya dokter. Iya. Adiknya dia kalau enggak salah baru cerai ya. Hahaha. Tapi. Enggak kedengeran di berita. Kalau di. Lu makanya jangan nikah deh. Kata adik lu ya. Lebih baik dia jangan nikah. Jangan nikah. Jangan nikah. Karena. Dia mendingan hidup sendiri gitu. Sebenarnya tergantung ceweknya juga sih. Cuma kalau yang terakhirnya kayaknya enggak sial deh. Enggak kenapa. Karena ketutup semua berita lu. Sadar atau tidak sadar. Walaupun adik akunya. Misalkan adik dokternya. Ya sering ada di station. Enggak jaminan kakaknya dulu gitu. Enggak. Buktinya enggak meledak adiknya. Oh. Redup kan selama setahun itu. Lu mau bikin berita apa. Pasti ada lagi nanti gosip yang lain. Yang nimpah. Ya kan. Akhirnya enggak kedengeran. Hmm. Itu faktor apa sih sebenarnya? Itu faktor sebenarnya perempuan. Jadi perempuan itu ada dua. Iya. Ada perempuan pembawa keberuntungan. Ada perempuan pembawa sial. Kategorinya. Iya. Oh. Jadi sekarang pembawa sial. Bukan sial. Bukan sial. Bagaimana-bagaimana ya. Sial itu kayak. Lu bisa jadi gelap auranya. Orang. Terus orang ngeliat tuh kayak. Ah. Masih ah Vicky gitu. Kayak. Ah nanti pasti yang dibikin ini lagi. Kalau dulu kan kalau sama perempuan yang sebelum-sebelumnya. Oh Vicky ngapain nih. Oh Vicky kepadanya dulu. Seru. Oh ada pase-pase yang begitu ya. Ada pase-pase. Kalau orang amat. Jadi gue membaca hatiku. Kalau saya Bu Niki yang asal enggak masuk tahanan aja. Biar kliniknya bisa buka terus gitu. Gak ada pengaruh sama saya. Tapi adiknya gimana sih. Kalau kemarin yang banding kemarin. Adik saya. Iya. Dia dapat hukuman percobaan. Percobaan alhamdulillah. Sudah keluar dokter. Sering konsultasikan sama. Ketutup lagi kan. Beritanya ketutup. Memang sengaja ditutup kayaknya. Masalah 2022. Udah ada lagi masalah umum. Adik saya juga. Kamu siap enggak nanti 2022 dengan kesendirian. Dia udah bilang. Dia mau back to gladiator. Kata dia. Kalau dia mau jadi gladiator deh. Gue setuju. Dia mau jadi gladiator petualang. Kalau kan maksudnya. Eh sering banget lah. Terlibat program lah. Amma adik-adiknya dokter kan. Ya ada beberapa sering juga. Main apa begitu. Sebenernya. Kira-kira cewek seperti apa sih. Buat adiknya dokter ini sebenernya. Belum ada kandidat. Biarkan adik. Lu gak keorang gila ya. Ngituin dua orang. Padahal lu sendiri adiknya. Mendingan udah sendiri aja. Menjadi sang gladiator petualang cinta. Jadi lu suruh jadi gladiator lagi. Sudah cukup. Menurut gue. Jadi aku yang terjadi dengan dokter cinta. Vaiky. Karena sekarang udah mulai banyak penggemarnya. Jangan dah. Malah ini kan konsultasi tentang cinta. Kita bicara tentang si Vicky Prasetyo nya. Vicky Prasetyo nya ini. Maksudnya dia lebih baik untuk gladiator. Betul. Betul. Lu harus memperbanyak pengetahuan tentang rumah-perempuan. Walaupun bentuknya sama. Tapi rasanya yang beda. Nah. Lajar itu. Emang kalau rasa-rasa yang beda itu. Contoh. Lu yang lakinya. Ya bukan. Contoh. Misalkan. Kalau kita Mirjani. Misalkan gini. Tergolong apa? Kalau gue udah di atas. Kalau gue. Atas apa nih? Gue parah. Kalau gue udah levelnya high banget. Nah kalau lu kan biasanya kan gini. Lu kan biasa nyobain yang dipanti pijet. Lu cobain yang abis dambut. Lu cobain yang abis yang gak laku. Adik saya ya. Iya adik kan. Beda kan. Beda. Experience nya beda kan. Sampai kalau pijet. Rasanya pasti lu lebih. Sama. Oh. Dilayani. Wah gue ini raja. Jadi gue bebas lakukan apa aja. Bener kan? Betul. Nah kalau sama penyendang dud. Misalkan ya. Karena sama-sama suka. Jadi mungkin lebih pakai perasaan. Gitu kan. Nah kalau sama artis yang gak lakukan. Mungkin karena lu cuma mau bikin satu berita. Jadi. Emongnya pun jadi terpaksa. Gitu. Gitu. Waktu emong pun mesti mikirin berita apa gitu ya. Jadi dia tuh terbawa pikiran terus. Oke. Sekarang gue tanya. Ini saya tanya sebagai dokter. Kepada seorang Nikita Mirjani. Emang ada? Kita. Maaf ya. Gak pakai perasaan. Ada. Dan pernah gak ada alami sendiri. Lu pernah gak? Gue tanya dulu. Adik saya pernah. 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 Kalau gue waktu itu. Karena gue udah hormi. Jadi I have to. Sikat aja. Sikat aja. Tapi harus ganteng. Gak bisa siapapun. Siapapun gak bisa. Tapi harus ganteng. Pasti akhirnya disikat aja. Perasaannya tuh. Biasa aja. Karena memang dari awal gue cuma pengen. Tapi beda. Beda. Espetasi di saat sama yang pakai hati sama yang cuma. Oh beda dong. Ada penyesalan gak setelah itu? Gak ada. Karena gue kenal sama lakinya juga. Bukan gue baru kenal di jalan. Karena memang udah ada proses pertemanan juga. Iya. Memang gue punya temen yang memang udah saling pengertian. Dan habis itu udah aja gitu aja. Selesai dia mau sama ceweknya. Terserah. Bebas. Gak harus ikatan. Gak. Karena gimana ya. Kalau lu berpikirnya sudah open minded. Dan lu sudah menjadi seorang manusia dewasa. Lu udah gak mentingin lagi tuh. Yang namanya jealous. Yang namanya baper. Karena kita udah dewasa jadi kita ngomong gitu. Eh lu. Kita temen ya gitu. Tapi. Temen with the benefit gitu. Jadi udah. Jadi anggap aja kayak janjian mau ke gym bareng lah gitu ya. Iya gitu. Jadi kalau misalnya gue Whatsapp gitu. Hai dimana. Dia udah tau. Artis-artis adakah? Gue gak sama artis. Oh. Ada beberapa paling ya. Gue sama dokter. Sama dokter. Jangan-jangan. Ini kan dokter spesialis kelamin. Oke. Nah sekarang kalau Giran pakai hati. Apa sih beda di saat kita. Oke. Sama-sama klimaks gak pertanyaan gitu? Oh iya. Tetap sama. Sama. Kalau pakai hati itu. When you feel. When he touch your skin. Itu aja udah udah menggigil. Udah menggigil gue. Oh. Kalau pakai hati. Kalau pakai rasa tuh beda banget. Apalagi ciumannya. Hmm. Kalau tanpa perasaan ada ciuman juga? Hmm. Karena gue gak pernah melakukannya sama orang baru. Ya kalau sekarang sama temen gue yang dulu pernah jadi pacar. Dan akhirnya sekarang jadi mantan. Dan dia pacar lagi sama orang lain. Ya pasti ciuman. Karena gue tau rasanya. Oh. Dan kebersihannya juga gue udah tau. Boleh kayak gitu. Boleh. Makanya kalau dia jebutnya gak mantan. Apa tuh? Tapi alumni. Hahaha. Karena suatu saat. Nanti akan bisa reoni gitu loh. Iya iya. Benefit gue itu adalah mantan gue. Bener. Tapi kalau misalkan banyak nih kita mirjani. Karena keseksiannya dibilang operasi. Kata gue bilang enggak. Sebagai dokter ya. Saya bilang tidak. Maaf ini kan kayak urat-uratnya ini ya. Ini pentil. Bukan yang itu. Itu yang atasnya. Oh iya ini. Jalan dan urat. Mungkin kalau misalkan operasi itu bisa kelihatan gitu loh. Ini operasi. Masa? Iya. Tapi bisa sampai sesempurna itu. Sesempurna itu. Harus dibikin sempurna dong. Cuma ada dokter surgery. Kalau gak bisa bikin sempurna. Banyak pasangan yang maaf. Yang doa nete. Mulu kaya. Dikit-dikit. Ada juga gitu. Usia berapa rata-rata yang sekenate itu. Gue gak pernah sama yang terlalu tua sih. Oh. Mantan-mantan gue. Tidak sedang. Beda-beda 5 tahun. Masih oke di atas. Terakhir mantan suami gue aja. 46 tahun kan. Ini Mbak Dikinya? Guanya sekarang 36 tahun. Beda 10. Masih toleransi. Masih Mbak Diki mau nanya. Sensitifitas terganggu gak dengan operasi? Oh enggak. Makanya kalau mau operasi. Nah ini pertanyaan kemarin. Harus di tempat operasi yang benar. Gak ada operasi yang murah. Semua operasi itu mahal. Oh. Kalau ada yang menjanjikan operasi hidung 9 juta. Payudara 30 juta itu bohong. Oke. Emang ini harganya gak puluhan juta? Ini ratusan. Ratusan. Dan ini udah dua kali ganti. Di Indonesia? Di Indonesia. Jadi Indonesia kualitasnya udah sama sama luar negeri? Tapi kita carinya harus yang benar-benar dokter yang kompeten di bidangnya. Banyak dokter surgery banyak. Tapi banyak juga yang gak bagus. Nah ini kalau punya cewek. Ada yang operasi toket tapi kaku. Lu pernah ketemu dong? Pernah. Ya kan? Bawahnya ada jahitan disininya. Nah. Adik saya ya. Bawahnya ada jahitan disini nih. Jadi pertama kali mau. Jadi ada sih. Silikon-silikon juga harus dipilih dengan baik gitu. Ada silikon dari Korea. Ada silikon dari US. Tapi ini mah sempurna banget ya kayak tampilannya. Nah. Kalau misalkan pacarnya koko mau. Jual kontra dulu. Dua ini sendiri. Kontra jual dulu. Baru bisa sempurna ya. Jadi kalau kita ngomongin operasi sebetulnya udah gak tahu harusnya kalau sekarang. Ya normal aja. Karena kenapa sih Tuhan nyiptain dokter yang bisa operasi kecantikan. Itu kan dari Tuhan berarti kan bakatnya kan. Ya tanpa kita gak pergunakan. Jadi jangan bilang jangan merubah bentuk dari Tuhan. Justru karena itu bentuknya gak bagus. Jadi ya kita bagusin gitu. Ya kan banyak pria-pria ini kalau saya lihat. Bahkan waktu saya waktu dulu uji coba. Uji coba dimana? Kedokteran. Di Konok Indah? Enggak dong. Bahaya ya. Untung saat itu jadi dokter Paiki ya. Karena beberapa kartu truk adik saya itu dia pegang di tangan Dika juga gitu. Nah jadi kalau misalkan seorang Nikita Mirjani itu kan selain payudara. Ada juga maaf. Bukung yang indah. Iya betul. Orang ini asli. Asli apa gak ini? Ini asli. Maaf bisa ngadep belakang dikit. Ini asli. Ini asli. Asli. Bahagia ya Kak suaminya nanti ya. Sayangnya gak ada suami. Sekarang. Ya gak ada lah. Ya tapi kan banyak cowok-cowok yang ngejar mah udah pasti lah. Oh iya dong. Sekarang gue tuh lebih suka freedom. Karena waktunya gue sekarang adalah menikmati hidup gue. Oke. Bebas. Gue gak mau tau apapun. Kan di Indonesia belum menjadi paham yang umum mengenai freedom ini menurut bunyi kita gimana. Ya itu terserah masing-masing. Kalau ini kan diri aku. Oke. Kan yang tau baik buruknya yang aku lakukan ya diri aku sendiri. Yang tau bagaimana cara membahagiakan diri ya diri aku sendiri. Jadi aku gak mau peduli orang mau terima freedom atau enggak ya terserah. Oke. Kalau bicara tentang seks. Ya dalam hubungan. Ya. Kalau ini. Pali dulu deh. Ya stop. Senang kalau istrinya dipakein baju apa. Apa. Gambaran. Siapa. Biasanya requestnya apa. Adik saya biasanya pramugari. Biasanya dia jadi pilot. Pilot-pilot cambul ya kalau. Adik saya. Kalau kamu apa kira-kira pengennya. Kalau saya udah kebetulan udah punya satu set kimono dokter. Oh. Saya punya. Dia juga punya. Oh jadi main kayak ini ya. Saya kayak Samurai dia kayak penduduk desa yang ketakutan gitu dokter. Jadi kamu kayak menindas sebenarnya. Menyelamatkan kamu menindas. Kalau misalkan ini sama cowoknya. Sama cowok-ceweknya. Sama cowok-ceweknya. Gue suka cewek. Sama cewek. Sama cewek. Sama cewek. Gue suka yang pake leather. Pake apa? Pake leather. Kulit-kulit. Kulit-kulit itu kan lebih seksi. Jadi lebih kayak keliatan lah. Tapi gue suka kalau bodi kayak Nikita nih seksi banget. Seksi banget. Gue sudah ngincer dari waktu lalu. Cuman gak di lirik-lirik aja. Yang penting bisa bayar aja sih. Iya. Udah lah. Nanti ya di belakang abis. Nah sertifikat masih ada gak nih? Ini kenapa dia jadi staff ahli hari ini. Terlalu dengan ada Mbak Nikita disini. Dia mampu 2 jam dan 19 kali ya. Masalahnya bukan mas. Sekarang bukan masalah dia mampu berapa jam ya. Dia punya duit berapa. Oh gitu. Kalau bisa gak jadi suster disini regular. Jadi klinik saya tuh bisa datang mendatangkan uang juga. Nah oke. Langsung aja Nikita Mirjani. Kebanyakan. Kira-kira kamu sendiri. Gayanya seperti apa? Dipakein baju-baju. Apakai Tarzan. Kalau baju belum pernah. Belum pernah pake pasangan minta lo. Kalau baju ini enggak. Pemda pramugara. Pemda bro. Ini ada orang yang menyalak. 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 Gue gak pernah diminta untuk pake baju ini. Baju itu. Jadi kalau misalnya. Ini kan apa kayak konsep tematiknya gitu. Gue belum pernah Vick. Sampai 36 tahun gue belum pernah ngerasain itu. Dia sudah buka semua. Sumpah. Gak pernah. Gak pernah. Tapi gue lebih sering. Tapi gue lebih sering pake alat. Gitu. Jadi alat pembantu lah gitu ya. Jadi gue itu kan. Termasuk salah satu perempuan. Yang selalu komunikasi dalam segala hal. Misalnya gue punya pacar. Eh coba ini yuk. Gitu. Cobain itu yuk. Gitu. Cowoknya apa tuh pake alat. Dia nonton di sopa gitu. Oh iya. Dia nonton. Kadang dia bantuin. Kadang dia main. Itu memanjakan untuk pasangan. Dan alat gue banyak banget. Boleh salah satunya apa yang favoritnya? Ya banyak. Ada. Geteran yang buat klitoris aja. Gitu. Ada yang. Yang pink itu kadang-kadang. Yang kecil. Terus ada yang buletan-buletan kayak mutiara yang buat dimasukin. Itu buat gitu ya. Maksudnya maaf. Ngegetari. Apa yang dibawain. Orang bilang klitoris. Lo bilang. Kita di bradel gak sih dong. Ini kan kita bahasa dokter. Klitoris tuh bahasa dokter. Klitoris tuh bahasa dokter. Ilmiah. Ilmiah ya klitoris. Klitoris dong. Jangan ini. Terbalik ya. Ada juga dia udah basah ke the medis gitu ya. Kita ngebasahin ya. Maksudnya buat klitoris. Buat klitoris. Ada yang kayak. Mutiara-mutiara. Gijilin-gijilin gitu. Buat dimasukin tuh nanti mau ditarik pelan-pelan. Gitu. Tapi emang SPL beda kan? Beda dong. Cobain deh. Kalau cuma pake kostum tuh biasa. Tapi kalau misalkan kamu. Dia kayak misalkan lagi. Dia lagi masukin nih. Terus. Dildo aja dimasukin juga. Jadi dia main. Satu pake tangan. Satu pake itunya. Masukin ke pantat ya? Iya. Ke pantat ya? Oh iya dong. Terus buat apa? Ada dua orang gitu. Pake banyak tahun. Dokter. Kok jago alah lebih alih imun kita dibanding dokter. Ini kayaknya cocok jadi dokter. Dan udah jadi dokter ya. Sudah berikutnya ya. Iya. Karena kalau udah dewasa. Kalau kita ngomongin soal seks itu penting. Iya gak apa-apa. Bumat tangga akan jadi hancur. Kalau seksnya udah gak enak. Hmm. Bumbu-bumbunya itu. Iya. Kalau seksnya tidak komunikasi. Makanya kan banyak laki-laki yang selingkuh. Tapi dia sendiri karakter. Gue setahu. Saya ada informasi adik. Saya dia sendiri karakter orang yang gak ngekang. Enggak. Enggak kan. Jadi open marriage itu. Kalau dulu gak pernah. Tapi kalau sekarang ya open aja. Jadi kalau ibu unik kita menikah lagi. Pemerikannya kan open. Banyak kok artis-artis yang open marriage. Tapi gak ketahuan. Hmm. Sobistri. 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 Hmm. Beda ya. Dokter kayaknya mungkin memperkenalkan konsep ini juga. Adiknya. Enggak. Adik saya lagi ada perundungan. Mau tapasolin dia. Betul lah. Perundungan diri dia udah gak terlalu banyak. Adiknya mau open marriage. Tapi kalau gue gak pernah open marriage. Dan gue gak mau open marriage. Jadi gak usah ada marriage. Maksudnya ya. Biasa aja. Pacaran ya. Pacaran aja. Tapi kalau misalkan. Pilihan. Kira-kira selama perjalanan dari dulu sampai sekarang. Seks yang paling menurut seorang Nikita Birjani pernah lakukan dan terliar. Itu ada dimana misalkan. Ada di Eropa. Sama Paulo. Eropa. Eropa. Paulo. Gue pertama kali gue bisa. Paulo Puzone namanya. Jadi. Pertama kali gue bisa square. Sampai kencing yang muncrat ya sama dia. Pipis. Wow. Tapi kan itu. Kayak pancandur. Kayak pancandur. Kayak air mancur pancoran lo tau. Serius. Serius. Pipis. Lokasi dimana tuh. Kayak pipis kesenangan gitu. Kayak keluarnya. Saking udah kelima. Tingkatannya udah terakhir gitu kan. Udah mata gue yang hitamnya hilang. Masa? Iya sama dia. Itu diapain bu? I don't know. Mungkin karena pakai perasaan. Pertama kali kita pacaran. Dan kedua memang. Dia sayang sama gue. Gue sayang sama dia. Jadi. Setiap kita berhubungan tuh. Bener-bener. Pakai hati yang terdalam. Jadi kayak misalkan kita. Misalkan gue jemuk dia nih. Kita jalan-jalan kayak ke Rome. Ke Rome tuh sampai bandara dijemput kan. Buka kamar hotel tuh udah ganas gitu. Kayak. Lu suka nonton film gak? Sexy of Greece. Ya itu. Jadi buka pintu langsung burut gitu. Langsung. Langsung dicaplot. Langsung gitu. Di balet pelangton langsung dihantem. Iya. Duduknya. Depan-depanan. Nanti dia gesek-gesek ini gue. Kayak gitu. Nanti sampai. Nanti di toilet atau dimana. Oh udah mulai dicumbu-cumbu. Jadi kayak gitu. Di toilet mainnya. Bukan. Di toiletnya. Wah. Iya. Lagi dimakan. Tiba-tiba langsung ke toilet. Gara-gara dimisalkan dia gesek-gesekin kakinya. Atau kan gue gesek-gesekin dia. Terus. Langsung diajak gitu. Iya enggak. Biasanya gue kasih kode dulu. Kayak gue naruh handphone gitu kan. Terus gue ke toilet. Dia ke toilet. Langsung cepet. Namanya itu Quickie Express. Dihantem. Iya. Dan itu enak banget. Cepet-bah. Cepet-bah. Karena di Indonesia kan suka ada gitu ya. Kalau di sana sopan kali ya. Sopan-sopan. Gak ada. Oh etika. Kalau Quickie Express. Apakah wanitanya bisa mengalami kepuasan? Oh iya dong. Karena adrenalin kan. Gatornya. Ibarat kayak naik ini ya. Halilintar. Jadi semua yang ada di film tuh udah pernah gue lakukan. Gokil. Harus dicatatat di dokter. Kayaknya di pesawat sudah bagus nih. Oh di pesawat belum pernah. Soalnya kalau gue lagi nyamperin cowok gue kan. Dia udah di sana. Di sana gue sendiri. Oh di perjalanan lama gitu. Tapi di pesawat gue pernah main sendiri. Di kamar mandi. Enggak. Karena kan pesawatnya kan. Kadang-kadang gue pake first class atau bisnis class kan. Eh bisa tidur-tidur aja. Cepat itu. Terus gitu-gitu. Keluar tapi. Iya karena kan. Gue kalau. Long flight ya. Perjalanan itu kan ada wifi kan. Jadi gue suka video call sama pacar gue gitu. Dulu sama Paulo. Dia orang mana sih? Dia orang Italy. Italy. No dokter. Ijali. Nah. Jadi orangnya dia agak bengkok. Jadi. Menangkan itu. Oh. Kayak lingis pasar. Lingis pasar kan nolongin. Itu kan harus begini biar. Kayak gitu. Kamput. Lex itu harus dinikmatin lagi. No matter what. Itu penting. Boleh kita. Jangan dulu ya. Saya mau bibis dulu bentara. Jangan jua. Temu 4 kali jenis. Meluk Pet One. Semoga.